Ya, sementara itu saudara, Sivitas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kembali membagikan takjil, sahur, dan buka puasa hingga 5.000 paket setiap harinya. Teknis pembagian takjil tetap dengan layanan tanpa turun dari kendaraan atau lantatur guna mempercepat layanan. Terima kasih. Teknis pembagian takjil bisa ditingkatkan agar bisa menjangkau mahasiswa lebih banyak. Meski tetap dengan cara layanan tanpa turun kendaraan atau lantatur seperti tahun lalu, kali ini mahasiswa tidak diwajibkan memakai masker dan diperbolehkan berboncengan. Namun demikian, ketertiban tetap dijaga mulai dari mengatur antrian kendaraan hingga saat pengambilan paket takjil. Seorang mahasiswa mengungkapkan kegembiraannya lantaran pembagian takjil kali ini dalam suasana normal dan membantu kebutuhan mahasiswa khususnya untuk berbuka puasa. Mungkin rasa syukur kita ya, kita berhasil melalui masa pandemi COVID-19 dengan semuanya lancar, semuanya bergembira, tidak ada korban diri mahasiswa dan semuanya kembali dengan situasi yang normal. Jadi kami menyiapkan titik pengambilan takjil, yang mana untuk perharinya itu ada 5.000 takjil pak, 3.500 untuk drive-thru dan 1.500-nya untuk pengambilan takjil saat kajian pak. Ya mungkin buat UMY bagus ya, jadi mahasiswa dapat makanan gratis, jadi mempermudah mahasiswa juga di bulan kuasa ini. Kegiatan bertajuk UMY Mengabdi digelar dengan melibatkan delapan puluhan relawan mahasiswa yang diperbantukan untuk menyiapkan paket takjil. Para mahasiswa cukup menunjukkan kartu identitas mahasiswa lalu akan mendapatkan takjil. Rencananya kegiatan ini dilaksanakan hingga akhir bulan Ramadan dengan menyiapkan 5.000 paket takjil setiap harinya. Demikian Margo Laras dari Bantul melaporkan.